Pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Turkmenistan dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 September 2023 berakhir dengan skor 1-0. Dendy Sulistiawan membawa tim merah putih unggul sementara setelah mencetak gol cantik pada menit ke-19 ke gawang Babayev Batir. Arah bola menukik dari tendangan jarak jauhnya membuat penjaga gawang kesulitan menghalaunya. Pertandingan berjalan dengan tempo lambat di awal babak pertama. Turkmenistan sempat membuat peluang melalui tendangan jarak jauh Balakov-Felmirat pada menit ke-3, namun bola masih bisa dimentahkan kiper Nadeo Argawinata. Indonesia tampak kesulitan menguasai bola. Para pemain seperti terbawa dengan gaya permainan lambat Turkmenistan. Situasi ini membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tak bisa mengembangkan permainan. Dendy Sulistiawan akhirnya mampu mencuri kesempatan menit ke-19 setelah mencetak gol cantik ke gawang Babayev Batir. Arah bola menukik dari tendangan jarak jauhnya membuat penjaga gawang kesulitan menghalaunya. Skor sementara 1-0. Unggul satu gol tak membuat alur permainan berubah. Turkmenistan masih menguasai permainan, di sisi lain Indonesia sesekali berusaha mencuri bola untuk melakukan serangan balik. Hingga menit ke-35, Swat Garuda masih unggul 1-0. Turkmenistan membuat ancaman pada menit ke-36. Tagaev Elman melepaskan tendangan jarak jauh melengkung yang masih melebar tipis di sisi kanan gawang Nadeo Argawinata. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia mulai mengambil alih permainan. Namun, aliran bola masih tertahan di area tengah karena para pemain kerap kehilangan bola dan salah mengirim umpan. Skor 1-0 untuk keunggulan tim Asuhan Shin Taeyong bertahan sampai turun minum. Terima kasih telah menonton! Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, bakal memimpin skuad asuhannya bersuatu Turkmenistan di Laga Uji Coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya pada Jumat, 8 September 2023, pukul 19. Nol waktu Indonesia Barat Shin Taeyong tak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya, mengingat banyak personel yang harus memperkuat tim Nas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Beberapa pemain senior yang harus melipir ke tim Nas Indonesia U23 adalah Hernando Ari, Rizky Rido, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik hingga Ramadan Sananta. Kondisi semakin pelik karena sejumlah pemain tim Nas Indonesia senior mengalami cedera. Sebut saja Dimas Derajat, Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, Shane Patinama dan Riki Kambuaya. Lantas, formasi apa yang bakal digunakan Shin Taeyong di Laga Nanti Malam? Shin Taeyong diprediksi menggunakan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang diberikan kepada Shahrul Trisna. Kemudian, posisi 3-back ditempati Sandi Walsh, Jordi Amat dan Alve Andrade Wangga. Sandi Walsh memang biasa dimainkan sebagai fullback atau wingback kanan, namun pemain berdarah Belanda ini juga dapat diperankan di posisi back tengah. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Edo Febriansah di sisi sebelahnya. Untuk posisi duo gelandang sentral ditempati duo personel Persib Bandung, Mark Klopp dan Rahmat Irianto. Bagaimana untuk pengisi trio terdepan? Egi Maulana Fikri beroperasi sebagai winger kanan, Saddil Ramdhani, winger kiri, dan Stefano Lilipali, penyerang tengah. Menarik menanti aksi Stefano Lilipali, pemain yang sudah mengemas 5 gol dan 6 asis di Liga 1 2023 hingga 2024. Satu hal yang pasti, jika menang atas Turkmenistan, Timnas Indonesia akan naik 3 posisi di ranking FIFA. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia versus Turkmenistan di FIFA Matchday September-Februari 23 malam ini. 3-4-3 Shahrul Trisna, Sandi Walsh, Jordi Ahmad, Alfeandra Dewanga, Asnawi Mangkualam, Edo Febriansah, Mark Klopp, Rahmat Irianto, Egi Maulana Fikri, Saddil Ramdhani, Stefano Lilipali. Publik Timnas Indonesia sedang menantikan gebrakan dari PSSI terkait rencana menatapun. Menaturalisasi sejumlah pemain. Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan mencari pemain keturunan, grade A, untuk ajang Piala Asia 2023. Sebetulnya, sudah ada beberapa nama pemain keturunan yang telah melempar sinyal terkait skuad merah putih. Mereka menyatakan keinginan dan harapannya untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada. Mereka punya potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan terbaru Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Apalagi, di ajang nanti, tim besutan Shintayong akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup A, Jepang, Irak, dan Vietnam, sudah menanti di depan mata. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Coyaon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk Timnas Indonesia. Apalagi, Beck kiri berusia 21 tahun ini tengah berkaryar di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Pemain yang mendapat darah keturunan Indonesia dari kakeknya ini punya catatan impresif pada musim lalu. Dia menjadi pemain andalan dengan mengukir 29 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah kalah ketum PSSI mengundang Beck dari Venetia Jai Idzes. Nama Jai Idzes muncul ke permukaan. Tiba-tiba, Beck Venetia itu hendak dinaturalisasi ketua PSSI, Erik Thohir, untuk Timnas Indonesia. Selain itu tentunya publik bertanya, apakah langkah PSSI mendatangkan Jai atas permintaan ST atau tidak. Padahal sebelumnya dikabarkan ST sedang memantau perkembangan Nathan Coyaon. Lantas, apakah naturalisasi Jai Idzes berasal dari rekomendasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, atau inisiatif PSSI. Erik Thohir mengungkapkan bahwa ia, PSSI, dan Kementerian Pemuda Olahraga, Kemenpora, memiliki tim pencari bakat untuk mendata pemain keturunan atau diaspora. Begini, PSSI mempunyai talent scouting juga. Saya lumayanlah jaringannya, ujar Erik Thohir di Stadia.